Bintang atau kita masuk ke sebuah mal, maka kita sudah tidak asing lagi dengan istilah parkir valet. Mereka tidak pernah menyombongkan mobil yang mereka kendarai. Bahkan ketika mereka naik sebuah supercar yang harganya miliaran rupiah sekalipun. Mereka juga tidak sedih ketika mobil mewah itu akhirnya diambil daripadanya. Bahkan dengan rela dan senang hati, ia menyerahkan mobil mewah itu. Anda mungkin tertawa dan berkomentar. Jelas mereka tidak mungkin sombong, sebab itu bukan mobilnya. Jelas mereka tidak akan sedih ketika mobil itu diambil. Itu hanya titipan saja. Melalui video ini, saya mengajak Anda belajar hal sederhana dari seorang petugas parkir valet. Bukankah hidup ini hanya titipan? Kita tidak punya apa-apa, semuanya hanya titipan. Kehidupan itu titipan. Pasangan hidup itu titipan. Bahkan anak-anak yang kita lahirkan sekalipun, itu juga titipan. Materi, harta benda, kekayaan, semuanya itu hanya titipan. Jabatan, kedudukan, ketenaran, itu juga hanya titipan. Jika semuanya titipan, pantaskah jika kita menyombongkannya seolah-olah kita yang memiliki semuanya itu? Itu sama menggelikannya dengan seorang petugas parkir valet yang menyombongkan mobil yang dia kendarai seolah-olah itu mobil kepunyaannya. Semuanya itu titipan. Karena itu kita tidak punya kuasa sedikit pun akan hal-hal itu. Jika semuanya itu titipan, Pantaskah kita menggenggam erat dan enggan melepaskan jika Tuhan sang empunya pemilik kehidupan mengambil semuanya itu daripada kita? Itu sama menggelikannya dengan seorang petugas parkir valet yang tidak mau menyerahkan mobil yang sesungguhnya bukan miliknya sendiri. Ayub memiliki segalanya. Keluarga yang indah, nama baik, kekayaan, harta pendai yang tak terhitung jumlahnya. Namun toh semuanya itu juga titipan. Karena itu Ayub tidak pernah menyombongkan semua yang dimilikinya. Kenapa? Dia sadar bahwa semuanya itu hanya titipan. Demikian juga ketika Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan Ayub. Semua yang ada pada Ayub diambil daripadanya. Anak-anaknya mati, harta bendanya ludes, istrinya meninggalkan dia. Bahkan dia sendiri terkena penyakit barah yang sangat menyedihkan. Meski demikian, respon Ayub sangat luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sahabatku, semua yang ada pada kita hanyalah titipan. Tak layak kita menyombongkannya. Tak patut jika kita menggenggam erat dan enggan melepaskan.